Intro Selamat datang di Liputan 1 bersama saya, Kesia. Tepat pada tanggal 29 Maret 2021, siswa-siswi kelas 3 SMK Negeri 3 Merauke melaksanakan ujian sekolah yang terakhir. Untuk mengetahui informasi selanjutnya, kita sudah terhubung oleh reporter pertama kami, yaitu Eka Wulandari. Baik Eka, silakan laporkan. Selamat pagi, nama saya Eka Wulandari. Kali ini saya sedang berada di SMK Negeri 3 Merauke. Dan sekarang saya sedang bersama Ibu Eni, Koordinator Sekretariat Panitia Pelaksanaan Ujian SMK Negeri 3 Merauke. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Ibu bisa ceritakan prosedur pelaksanaan ujian SMK Negeri 3 Merauke dan menerapkan protokol COVID di dalamnya. Ya, baik. Jadi, untuk tahun pelajaran saat ini, tahun pelajaran 2020-2021, memang tidak sama dengan pelaksanaan ujian tahun lalu, karena kami atau kita di tengah pandemi COVID seperti ini. Dan ketika kami memutuskan pelaksanaan ujian ini tatap muka berbatas, kami juga harus menyiapkan hal-hal yang mendukung sehingga kondisi atau protokol kesehatan ini tetap diterapkan di sekolah kami. Jadi, kami menggunakan dua sesi. Sesi yang pertama itu sembilan ruang, sesi yang kedua delapan ruang. Nah, ketika kita menggunakan atau anak-anak peserta ujian sesi satu ini, sesi kedua, ini ruangnya sudah di setel. Nah, kemudian nanti ketika anak-anak masuk di sesi dua, ini mereka tidak menggunakan ruang ujian di sesi satu. Sesi satu diseterilkan. Jadi, terbaliknya. Jadi, ruangan itu selalu dan selalu diseterilkan setiap anak-anak selesai mengikuti ujian sekolah. Nah, yang lain juga kami menerapkan protokol kesehatan baik untuk peserta ujian atau untuk kami, para guru panitia ini, kami wajib menggunakan masker, kami lebih sering mencuci tangan, untuk anak-anak juga. Sebelum masuk ke ruang ujian, mereka harus, atau ada salah satu usis yang membantu di setiap ruang-ruang itu ya, mereka semprot pakai hand sanitizer ya, bahkan cuci tangan. Jadi, saya pikir untuk prosedur penerapan ya ini ya, untuk K3 atau kebersihan untuk mencuci tangan dan lain sebagainya, itu K berapa itu ya? Kan sekarang K 5 ya? Kali mata sekarang mengurangi kerumunan, harus menggunakan, wajib menggunakan masker dan lain, oh 3M ya kalau nggak salah itu ya. Nah, itu insya Allah kami sudah terapkan dengan baik dalam pelaksanaan ujian ini. Berapa jumlah siswi yang mengikuti pelaksanaan ujian sekolah dan seperti apa prosedur pembagian sesinya? 267 peserta ujian, jadi kami satu ruang itu bukan hanya satu kompetensi kalian atau satu jurusan, tapi kita ada yang misalnya ruang satu, itu jurusan bangunan gambar dengan jurusan listrik, jadi kami gabung. Nanti sisanya ada di sesi kedua. Kendala apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaan ujian ini, Ibu? Kalau untuk kami, Panitia, barangkali kami memang sudah persiapkan baik karena kawan-kawan, maksudnya Bapak Ibu Guru ya, sudah saling support, sehingga pelaksanaan ujian ini berjalan dengan baik. Kalau untuk siswa, saya pikir masih kendala yang bisa kami tangani dengan baik, karena paling terlambatnya, ya bisa ditolerir lah. Ada yang mungkin satu menit, dua menit itu sudah biasa, tapi kami tetap izinkan karena belum mengganggu pelaksanaan ujian secara utuhnya, hanya yang lewat atau satu jam terlambat, kami tidak izinkan. Nanti kami masukkan dalam ujian susulan, sehingga tidak mengganggu kawan-kawan atau mengganggu peserta ujian yang lain mengerjakan soal. Seberapa antusias siswa-siswi dalam pelaksanaan ujian ini? Kalau untuk anak-anak, jelas antusias sekali, karena ini ibaratnya adalah final untuk keberhasilan mereka. Mereka sudah berjuang selama dua tahun, hampir tiga tahun. Ini harus mereka tempuh. Jadi dengan upaya apapun, saya pikir anak-anak berusaha untuk ikut ujian dengan baik. Terima kasih Ibu atas wawancaranya hari ini. Ya, terima kasih Eka atas laporannya. Sekarang kami akan terhubung ke reporter kedua kami, yaitu Tri. Baik Tri, silahkan laporkan. Selamat siang pemirsa. Kali ini sudah bersama dengan saya, Terudia Stuti. Dan di samping saya ini sudah ada Ibu Rita sebagai pengawas ruangan ujian di ruangan ini. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik. Bagaimana, apakah di sini ada siswa-siswi yang tidak mematuhi protokol kesehatan begitu selama masa ujian ini? Alhamdulillah selama mengawas ujian di sini, siswa-siswi di sini sudah cukup mematuhi peraturan untuk mengikuti protokol kesehatan selama ujian di pandemi ini. Oke, oke Ibu. Dan apakah selama pada perlaksanaan ujian di masa pandemi ini, jam masuknya tetap seperti biasa atau dibagi menjadi sesi begitu? Tentunya ujian pada saat pandemi seperti ini, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Di antaranya mungkin mengikuti tata aturan protokol kesehatan, seperti di antaranya sebelum mengikuti atau masuk di ujian ruang ujian, mereka harus mencuci tangan dahulu, lalu menggunakan hand sanitizer dan juga menggunakan masker selama mengikuti ujian. Selain itu juga di dalam ruangan itu peserta ujian juga dibatasi selama pandemi ini, sehingga dibutuhkan pembagian atau sesi selama ujian. Misalkan sesi pertama itu dimulai jam setengah 8 sampai jam setengah 10, dan sesi kedua itu dimulai dari jam 10 sampai jam 12. Dan juga meja ujian itu diatur sesuai dengan protokol kesehatan. Oke, dan apakah ada dan apakah biasa dan ada begitu jika siswa-siswa yang melanggar protokol kesehatan begitu, itu akan diberikan hukuman atau tidak? Atau diberikan sanksi begitu, Ibu? Tentunya harapan kami selama ujian ini tidak ada siswa yang melanggar peraturan tata tertik protokol kesehatan selama ujian. Namun apabila ada siswa yang melanggar aturan tersebut, tentunya akan ada dapat peringatan berupa teguran dari pengawas, ataupun berupa sanksi, misalkan dia tidak dapat mengikuti ujiannya. Oke Ibu, terima kasih atas lakunya sudah mau bergabung bersama kami, dan selamat siang juga. Ya, terima kasih selamat siang. Oke, selamat siang. Baik, terima kasih Tri atas laporannya. Selamat pagi pemirsa, kali ini dengan saya Merlin. Di sebelah saya ada seorang siswa dari SMK Negeri 3 Merauke, yang habis selesai mengikuti ujian sekolah. Kakak, silakan maju. Selamat pagi, Kak. Selamat pagi. Kakak dari kelas apa, terus namanya siapa? Saya dari kelas 12 Farmasi Keringis dan Komunitas, nama saya Madera Ada. Saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan di kakak, tolong kakak jawab ya. Siap. Kira-kira di dalam kelas ujian tersebut, ada berapa siswa, dan duduknya itu berjarakan atau tidak? Di dalam satu ruangan ada sekitar 15 siswa, duduknya pasti berjarakan ya, sekitar setengah meter mungkin. Perasaan kakak itu gimana sih, selama ini kan kakak sekolahnya online, terus tiba-tiba dengar ada ujian sekolah, perasaan kakak itu gimana? Perasaannya pasti senang, karena bisa ke sekolah lagi, ketemu sama teman-teman. Terus ada perasaan takutnya juga, karena kan selama ini kita sekolah online pasti banyak kendala ya. Apalagi dalam memahami suatu materi itu pasti ada yang kami kurang pahami, jadi butuh ekstra belajar lagi. Oke kak, kira-kira di dalam kelas tersebut, sebelum memasuki ruangan, ada peraturan apa yang diwajibkan? Sebelum masuk ke ruang ujian, setiap siswa harus baris di depan kelas dulu, habis itu tidak lupa untuk mencuci tangan, dan sebelum masuk ke ruangan harus memakai masker, memakai insight laser, dan tidak lupa menggunakan kartu tanda peserta ujian. Oke, terima kasih kak. Baik, demikian wawancara saya dengan Kakak Made, selamat siang, terima kasih. Baik Merlin, terima kasih atas laporannya. Terima kasih perwisa, sekian liputan satu dari kami. Jangan lupa saksikan liputan selanjutnya hanya di Multimedia TV. Terima kasih telah menonton!